Udah nunggu 30 tahun dan tidak jalan-jalan keretanya Jadi anjis kamu naik slipper train di jepang Jadi tetep kereta tapi kita bisa tidur di keretanya gitu Sebenernya bukan hari sih Sebenernya ini video pas aku ke jepang Yang kayak tahun 2023 Which is tahun lalu Tapi jisika baru bikin intronya sekarang Tapi serius ini keretanya menurut aku kayak Oh my god keren gitu Karena aku belum pernah kanan-nya keretanya bisa tidur di keretanya Yang kayak bener-bener tempat tidur Jadi sebenernya begitu aja sih Nah kalian nonton aja videonya Pokoknya ntar pertama tuh jisika bakal di stasiunnya dulu Apa yang bakal jisika lakukan di stasiunnya Jadi sebenernya tujuan aku tuh aku pengen dari Tokyo Itu aku pengen ke Osaka Tapi slipper trainnya tuh gak ada dari Tokyo ke Osaka Adanya dari Tokyo ke Himeji Himeji tuh lebih jauh dari Osaka Jadi dari Himeji aku mesti jalan balik ke Osaka Ngerti gak sih? Tapi aku tetep mau naik karena aku pengen experience slipper trainnya Tapi disini ada cafe Tapi sambil baca buku komik guys Liat 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 Sekat-sekat Jadi makan sambil baca buku Wadah Ini bukunya Buku-buku komik gitu Kayaknya kalo bisa kalian makan disini Kalian bisa sambil baca sih Balik pinjem buku dari sini gitu Makan deh Keren banget kan Nah disini banyak orang yang jojo bento nih Jadi kalo misalnya orang lagi mempergi keluar kota Dari Tokyo misalnya ke Osaka gitu Mereka bisa beli dulu buat di kereta makanannya Misalnya yang ini Nah isinya kotak kayak gini tuh Terus ada ini juga Ini apa gitu Lucu banget Nih Ini nasi nih sih Ntar aku beli ya Tapi aku gak tau sih mau beli yang mana Liat bentonya ada yang bentuk kereta Oh my god Bentonya ada yang bentuk singkang Kayak gini ya Cuman gila Cuman yang ini Tapi lumayan sih harganya Rp 150.000 Ini udah pada abis Udah pada ada borong Ini cuman banget Boleh kita cobain Yang Hmm Ini aja kita cobain Kita beli yang ini Lucu Halo Ya 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 Sorry Sorry Rp 150.000 Rp 150.000 Wuuu Lucu Hehehe Aku pengen ketaket dulu Kita masuk ke toiletnya Kita masuk ke toiletnya Apa kali? Kita lihat sini aja lah ya Biasa ada tombol-tombolnya Ini gak ada flashnya nih Eh gak ada flashnya Gak ada Gak ada yang buat semprotannya Mereka juga ada ruang tunggu Mereka juga ada ruang tunggu Coba kita lihat ruang tunggunya dimana Hatu yang kayaknya Lihat nih guys Waaa Keren banget Tidak! 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 Sendwaze Express! Wuh! Aku excited banget! Aku excited banget! Let's go kita cari kartu nomor 8! Mana yang kartu nomor 8? Hah ini nih! Ini dia! Kita punya! Hello! Oh! Oh ya! Oh ya! Oh ya! Oh ya! Oh ya! Oh ya! Kita masuk sini guys! Oh! Yes! It's nomor 10! Nomor 10! Ini! Oh yang 29! Tidak! Cucu banget! Tess! Wah! Jisikapnya dimana ya? Kayak aku di bawah deh guys! Rumah 8 gue ngeris gue? Oh ya aku di bawah! Tess! Oke! Tess! 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 ini dia kamar jisih keren banget ini keren banget jadi lagi ngecekin tiket aku aku kira kita udah jalan tau ya kereta lain lewat kok kita udah jalan tadi kok gak ada rasanya gitu maklum Nora ya aku peneng banget enggak kok peneng banget lucuuuk kita tutup dulu ups kencengan guys oke jadi udah sekarang kita ke atas dulu kita lihat-lihat kamar yang lain ini kamar yang di atas oke sama cuma ini di atas kita ke gerbong yang lain ada wastafelnya buat cuci ini kamar mandinya ini kamar mandinya ini kamar mandinya ini kamar mandinya ini kamar mandi seperti pada umumnya di sini ada tempat makannya ini tempat pantrynya ini tempat pantrynya udah pending machine apa ini? shower room kalau ada yang lagi pake oh kayaknya tempat mandi deh tapi harus bayar keren banget kita lihat yang di gerbong sebelas oh ini rame banget kita ke gerbong sebelas ini ada orangnya sih gak ada orangnya ayo kita lihat oh ini yang buat kamar berdua wah keren kita ke gerbong selanjutnya ada gerbong apalagi ini apa nih gerbong berapa? gerbong 12 kita lihat gerbong 12 oh ini yang sendiri-sendiri guys oh ini yang bareng-bareng bukan sendiri-sendiri ini bareng-bareng tidurnya wah tapi seru juga kalau bareng-bareng sama temen-temen gak sih? iiii iiii seru juga tapi sama gerbong 13 kita lagi kita ke gerbong 14 jujur ini keren banget kayak lagi di angkasa luar angkasa sini ini ini gerbong 14 oh sama temen tidur gini juga single aku lupa jalan balik tapi gak lurus doang sih kayaknya lurus terus gak ada belok-belokan sih ini harusnya tempat mandinya nih wah oh ini mandinya pake timer ini kita coba ya mandi pake ini nah ini kayak kita mau ke gerbong satu nih oke kita liat gerbong satu ini aku tujuan poni buat nutupin jidat tapi dia mah social distancing tuh begitu banyak oke kita ke yang nomor satu oke harusnya ini first class ya yang nomor satu harusnya ini first class tapi aku juga gak tau sih oh udah ini udah gak bisa guys guys kita udah jalan kita jalan tapi kayak aku di bawah tanah gitu eh oh belum jalan kayak udah jalan kan kita gak menjalan deh aku udah nunggu 30 tahun dan tidak jalan-jalan keretanya itu yang ngomong apa ya kan sih feeling aku udah bilang kereta ini akan segera jalan dan kamu berharap untuk duduk semuanya dan teruntuk yang namanya Jessica jangan berisik karena keretanya sebentar lagi akan jalan tapi tombol disini emergency jangan main pencet-pencet aja kalo kayak kangen sama dia gitu terus ini aku juga gak tau ini oh radio oh alarm wah ini alarm jadi ntar dia kayak berisik sendiri jadi ya kita coba nah ini lampu untuk duduknya oh iya wow eh 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 gelap banget aku takut-gelap nah ini pemanangannya ampun tadi aku nungguin keretanya jalan soalnya aku mau ganti baju itu ke kimono eh kimono apa sih tiama kayaknya bisa ditutup malu banget kenapa kamu berempun disini ada petunjuk jalannya gerbong-gerbong toilet dimana kamar mandi eh kamar mandi sama toilet ini tempat cuci mandi gimana disini dikasih piyama ayo kita ganti ke piyamanya sebentar lagi nih oh bantal kok bantalnya kayak gejendul-jendul sih bantalnya kayak bulet-bulet gitu guys tuh bantal ini ada selimut disini terus mereka kasih tong sampah plastik terus dikasih sendal mana tadi sendal sendal nah dia sendalnya aduh-duh-duh-duh kasih sendal liat kalo kaki aku bolong gak tau tuh gimana bisa bolong tapi dia bolong aja gitu oke dalam 8,3,2,1 disini akan ganti ke piyama jeneng tada enak banget wangi bersih nih baru dicuci nah disini dikasih gantungan nih jadi kita gantung disini baju kita yang jorokin nih eh kenapa tuh dia nyanyi begitu kita lah semut oke udah sekarang jis camut udah dulu nanti kita sampe ketemu jam 4 pagi nih aku udah pasang alarm isin jam 4 pagi nih apa saja dia ga bunyi aku lagi nungguin alarmnya bunyi aku pengen tau suara alarmnya kayak gimana oke udah sekarang ayo kita mandi dengin banget pagi tanya ini jeneng kita liat ya kondisi pagi-pagi di luar seperti apa masih pada luar aku udah udah bingung udah tapi kita coba 100 yen eh kenapa udah keluar eh kenapa udah keluar pake uang perpas kali ya guys ga bisa udah sold out aku udah siap banget mau mandi taunya harus beli sebelum aku berangkat tidur yaudah bisa lagi sih kak jadi kalo misalnya kalian mau naik kereta ini kalian harus beli sebelum kalian tidur sebelum kalian masuk kamar kalian udah harus aku mau beli tiket mandi gitu guys oh my god aku gak sadar aku udah sampe meji ya ampun aku harus buruk-buruk kalo ngga ntar aku gak tau dibawa ke stasiun mana coba oh ya harus keluar sekarang wah ya ampun sih aku takut ada yang ketinggalan tapi ada yang ketinggalan ga ya dingin banget dingin kita makan dulu sebelumnya sekarang review gimana keretanya tadi kita makan bento yang udah udah 3 udah berjam-jam di dingin kedinginan kita makan bento yang udah berjam-jam kedinginan cucu banget bentonya jin-jin-jin kita buka udah beku kali nasinya ya hahaha cucu banget cita-cita aku kalo aku punya anak aku kan bikin kayak gini singkang seng kereta tercepat di dunia oh jadi jessica sekalian ajak kalian naik kereta tercepat di dunia singkang seng kita masuk ini ini korsi dingin banget kan disini anget sih oke guys ini sekarang udah cepet ini cepet banget sih ini cepet banget oh my god liat aku baru mau bilang ini mejanya jauh banget sama tempat duduk ya tapi ternyata liat pas dibuka ya liat hahaha mejanya panjang banget kita liat si minan apa yang jessica punya di kantong Doraemon what's it kayak cepet banget ini kalo naik mobil udah terbang kak gak saraya aku ceritain pengalaman tadi naik kereta sleeper train aku untuk perjalanan jauh dengan harga segitu dengan facilitas begitu tuh oke banget sih tempat tidurnya oke bersih juga ternyata gak ada kecualian teman-temannya aku yang suka itu warnanya sih karena kalo malem tuh serem banget tapi emang bunyi sih yang penakut sebenernya oke sih 7.10 lah menurut aku nunggu kalian suka videonya udah begitu like, komen, subscribe komen aja kalian mau aku ngapain lagi di next, next, next ke Afrika Selatan juga aku terbang aku thank you guys watching ting